Nah kita sekarang akan berbicara ahlus sunnah wal jamaah Siapa sebenarnya ahlus sunnah wal jamaah itu? Saudara-saudara, kalau ada yang perlu dicatat silahkan dicatat Kalau perlu diingat ya diingat Dan insyaallah kita pelan-pelan juga berbicara Karena macam ini ada yang besar, ada yang kecil budak-budak ini Jadi kita ambil tengah-tengah Nah sekarang kita berbicara definisi ahlus sunnah wal jamaah Apa sebenarnya ahlus sunnah wal jamaah itu? Ahlus sunnah wal jamaah merupakan istilah yang terbentuk dari tiga lafal Atau tiga kalimat, tiga kata Itu ahlus sunnah wal jamaah Ada ahlun, ada asunnah, ada al jamaah Kita akan mengetahui siapa ahlus sunnah wal jamaah Setelah kita tahu makna satu persatu dari ketiga kalimat ini Dari ketiga lafad ini Ahlun asunnah wal jamaah Baru kita tahu ahlus sunnah wal jamaah Yang pertama ahlun Apa ahlun? Ahlun ini memiliki beberapa makna Ada yang bermakna keluarga Ahlun baik keluarga dalam rumah tangga Seorang suami bilang tentang orang rumahnya ini ahli saya Orang rumah bilang suaminya ahli saya Anaknya ahli Ini maksudnya ahlun baik keluarga dalam rumah tangga Kemudian ada pula yang bermakna pengikut Ahlus sunnah artinya pengikut sunnah Ahlul kitab artinya pengikut alkitab Ini ahlun bermakna pengikut Ada yang bermakna penduduk Ahlul jannah artinya penduduk syurga Ahlul kucing artinya penduduk kucing Ini bermakna penduduk Ini seperti yang dibentangkan oleh para ulama Dalam kitab-kitab kamus Macam dalam kitab Al-Kuliyat Karangan Imam Abu'l-Baqo Al-Kafawi Nah dari ketiga makna ini Yang paling sesuai Paling cocok adalah makna kedua Artinya apa? Ahlus sunnah wal jamaah artinya pengikut sunnah dan jamaah Jadi ahlus sunnah wal jamaah itu artinya pengikut sunnah dan jamaah Kemudian sunnah artinya apa? Sunnah ini secara bahasa artinya jalan Tapi maksudnya jalan ini bukan jalan highway bukan jalan kampung Sunnah ini jalan maksudnya jalan hidup Jalan yang dilalui oleh seseorang dalam kehidupan Itu sunnah namanya Artinya yakti kot perbuatan dan macam-macam Ini secara lurah secara bahasa Kalau secara syari Sunnah artinya Jalan yang diridui oleh Allah SWT Yang menjadi laluan dalam agama Dan telah dilalui oleh baginda Rasulullah SAW Atau orang yang menjadi ikutan dalam agama Seperti para sahabat RA Ini definisi sunnah Artinya pokoknya jalan itu jalan ini boleh berupa akidah Ya Boleh berupa syariah, fiqah Boleh berupa akhlak Pokoknya selama jalan ini benar diridui oleh Allah Pernah dilalui oleh orang-orang dulu itu namanya sunnah Walaupun itu dalilnya Dalam risalah ahli sunnah wal jamaah Beliau berkata As-sunnah lugatan at-tariqah Walau ghayra mardiyah Wasyara'an ismun littariqatil mardiyah Almaslukati fiddin Salakaha rasulullah SAW Jadi artinya apa? Definisi sunnah Dalam istilah ahlu sunnah wal jamaah Itu beza dengan definisi sunnah Ta'rif sunnah Yang terdapat dalam ilmu usul fiqah Atau sirah nabawiyah Kalau dalam usul fiqah Sunnah itu artinya Ya kullu maja'a anin nabi Sallallahu alaihi wasallam Sama dengan mustalah hadith Min qawlin au fi'lin au taqrir Itu dalam ilmu hadith Apa saja yang datang dari nabi Sallallahu alaihi wasallam Baik berupa ucapan Perbuatan maupun penetapan Itu sunnah dalam ilmu hadith Kalau dalam sirah nabawiyah Ditambah awwasfin Atau tentang sifat pribadi baginda Itu sunnah dalam sirah nabawiyah Kalau dalam usul fiqah Mima yasluhu ahkaman Mima yasluhu masdoran ditashrik Pokoknya ucapan Perbuatan Atau penetapan Yang cocok menjadi sumber hukum Itu namanya sunnah Menurut usul fiqah Kalau dalam ilmu fiqah Lebih gampang lagi Apa? Sunnah dalam ilmu fiqah itu Ma yuthabu ala fi'liha Wa la yu'aqabu ala tarqiyah Sesuatu yang diberi pahala Sebab mengerjakan Dan tidak disiksa Sebab meninggalkan Ini dalam ilmu fiqah Kalau sunnah yang ada Dalam istilah Ini lebih luas Daripada definisi yang lain Kemudian Setelah kita tahu Definisi sunnah Jamaah Jamaah ini artinya apa? Secara bahasa Jamaah artinya Sekumpulan apa sahaja Dan jumlahnya banyak Apa sahaja yang berkumpul Jumlahnya banyak Itu namanya jamaah Kita yang ada disini Ini jamaah Yang ada di mall Itu jamaah Yang ada di kedai Lagi ngopi-ngopi Itu jamaah Asal banyak kawannya Ya pokoknya Jamaah ini secara bahasa Ini seperti diterangkan Di dalam kitab Lisadul Haram Kalau secara istilah Jamaah ini artinya apa? Secara istilah Jamaah adalah Golongan yang selalu Menjaga kekompakan Kebersamaan dan kerukunan Pokoknya selalu kompak Bersama dan rukun Harmoni Ini namanya jamaah Nah jamaah ini Adalah kebalikan Dari kata Al-Furqah Kalau Al-Furqah ini Artinya Golongan yang Bercerai-berai Bertengkar Berpecah-belah Kalau jamaah ini Golongan yang rukun Yang kumpul Golongan yang kompak Kumpul bersama Dan tak harus Kumpul jamaah ini Yang penting Hatinya berkumpul Nah mengapa Dikatakan jamaah Dikatakan Al-jamaah Karena golongan ini Selalu menjaga Kekompakan Kebersamaan Dan kerukunan Terhadap sesama Meskipun terjadi Perbezaan pendapat Di kalangan mereka Perbezaan tersebut Tidak melahirkan Sikap saling Membitahkan Mengfasihkan Menyesatkan Dan mengkafirkan Terhadap sesama Artinya apa Yang namanya Jamaah itu Bukan berarti Tak ada perbezaan Perbezaan ada Macam Imam Syafi'i Berbeza pendapat Dengan gurunya sendiri Imam Maliki Dalam ribuan perkara Imam Maliki Berbeda dengan Imam Hanafi Ribuan perkara Imam Hambali Berbeza dengan Gurunya sendiri Imam Syafi'i Ribuan perkara Walaupun berbeza-beza Tapi perbezaan Tak merusak hubungan Baik diantara mereka Imam Syafi'i Misalnya Solat subuh Menganjurkan Baca kunud Kalau tak Baca kunud Kata beliau Maka Sujud sahwi Tapi ketika Imam Syafi'i Solat di masjidnya Imam Abu Hanifah Beliau tak Baca kunud Artinya Menjaga Kebersamaan Ini jamaah Ini Antar mazhab Jangankan Antar mazhab Sesama mazhab Syafi'i Ini Perbezaan Juga ribuan Misalnya Imam Ar-Ramli Dengan Imam Ibn Hajar Al-Haytami Sama-sama Menulis Syarah Minhaj Minhaj Masul Muhtad Satu kitab Yang disyarah Itu Perbezaannya Hampir Dua ribu Sekitar Dua ribu Berkara Mereka Berbeza Nah Walaupun Berbeza Tapi mereka Tidak saling Membitahkan Tak saling Mengkafirkan Menyesatkan Itu Namanya Jamaah Ya jamaah Namanya itu Ini Macam Dikatakan Oleh para ulama Dalam kitab-kitab Kamus Misalnya Dalam kitab Kasyaf Istilahat Il-Funun Al-Jamaah Lugatan Firqatun Yajitami'un Kemudian Juga Di dalam kitab-kitab Akidah Misalnya Di dalam kitab Al-Khwar Kubayn Al-Firak Karangan Imam Abdul Qahir Bin Tahir Bin Muhammad Al-Baghdadi Beliau Berkata Ahlus Sunnah La yukaffiru Ba'duhum Ba'dah Walaysa Bainahum Khilaf Yujibu Tabarri Wattakfir Fahum Izan Ahlul Jamaah Nah Dari sini Kita tahu Siapa Ahlus Sunnah Wal-Jamaah Disimpulkan Dari tadi Berarti Ahlus Sunnah Wal-Jamaah Adalah Golongan Yang 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 Mengikuti Jalan Yang Ziridai Oleh Allah Serta Selalu Menjaga Kebersamaan Kerukunan Dan Kekompakan Dengan Sesama Itu Definisi Simple Atau Singkat Singkat Assalamualaikum Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jamaah Dimanapun berada Kenal dengan guru kita semua Al-Mukarram Ustaz Kiai Haji Muhammad Idrus Ramli Singa Aswaja Ahlus Sunnah Wal-Jamaah Mempertahankan Akidah Ash'ari Fitih Syafi'i Tasawuf Sunni Imam Abu Hamid Al-Ghazali Beliau Tidak bisa berkeliling Indonesia Dengan segala keterbatasan Usia Kesehatan Dan lain sebagainya Alhamdulillah Ada orang memberikan wakaf tanah Di kerumutan Kabupaten Pelawan Provinsi Riau Tanahnya Masya Allah Luas Saya sudah datang Saya ikut peletakan batu pertama Mari kita support Pembangunan Pesantren Al-Hujjah Yang dibimbing Dipimpin langsung Oleh Ustaz Kiai Haji Muhammad Idrus Ramli Kelasnya Asramanya Lokalnya Toiletnya Supaya anak-anak Bisa belajar Jangan sampai Sesat Ikut aliran Macam-macam Nanti kita akan Dituntut dihadapan Allah Mari kita support Melalui Bank Riau Kepri Syariah Nomor rekening 820 2000 00 03 Sekali lagi Bank Riau Kepri Syariah 820 2000 00 03 Ada rekening Satu lagi Bank Syariah Indonesia BSI 2000 19 45 00 Sekali lagi 2000 19 45 00 Bukan pribadi Atas nama Yayasan Nama Yayasannya Yayasan Al-Ujjah Riau Ma'akal Tafa'afna'ita Uang yang dicari Diberikan makanan Busuk Wama labis Tafa'amla'ita Diberikan pakaian Lapuk Wama tasodak Tafa'amda'ita Yang diwakapkan Untuk bangun Pesantren Itulah yang akan Mengalir Menerangi Alam Kubur Sampai Hari Kiamat Hadiahkan Pahalanya Belikan Satu Saksemen Untuk Al-Marhum Ayah Al-Marhum Ibu Mengalir Pahalanya Dan Anaknya Juga dapat Amal Berkas Lalu Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh